Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia, sama Andi disini hari ini kita bakalan bongkar Yamaha MT25 Generasi pertama tahun 2015, jadi ceritanya ini gue telepon temen gue, ngobrol-ngobrol, gak taunya dia ada R25 sama MT25 Nah MT25 nya ini memang dia hobi touring sih, jadi kayak solo touring gitu sendiri, udah pasang bracket, box banyak banget Dan ini udah di standarin gitu loh, jadi dia tanya langsung, Di lo mau gak nih motor, gue ada MT25 nganggur nih gitu loh Udah gue standarin, kalau mau lo bongkar aja, sekalian gue pengen liat, dalemannya tuh masih oke gak sih sebenernya udah mau 7 tahun gitu loh Ya gue bilang, ya boleh deh, kita ambil ya unitnya ya, nah inilah Yamaha MT25 2015, kilometer juga masih 27 ribuan Jadi bisa dibilang kayak baru 3 tahun lah, harusnya kan 1 tahun kan 10 ribu gitu kan, ini baru 27 ribuan ya, kita liat aja nanti Begitu kita bongkar, dalemnya tuh masih oke, quality nya masih bagus apa enggak, so stay tune ya selamat menikmati 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 Jadi baru keliatan dalemannya karet-karetnya masih bagus Soketnya juga masih cakep sekali Gak getas, plastiknya juga kuat Kita pakai kuku juga gak ada bekasnya Jadi masih cakep banget lah Sama untuk cablingnya semua juga masih rapi Gak ada yang, ya memang standar sih Belum ada yang dimodif atau belum ada masalah kelistrikan selama 7 tahun ini dipakai Soket-soketnya semua juga cakep sekali Posisi ya, ya balik lagi, belum pernah dimodif Jadi semua masih standar Kita ke bagian belakang, ini sama Karet-karetnya juga masih bagus banget loh Kayak karet antara tanky ke box filter nih Ini gak getas loh sama sekali Jadi kayak memang masih brand new aja, masih baru aja Masih lentur, masih lembek, masih oke lah Gak yang dipegang langsung robek atau hancur gitu Bagian belakang ini kiprok, gede banget Di bagian jok penumpang Lalu ada ecu Ecunya ini masih ada tulisannya gitu 2015, bulan 8 Eh sorry, 2015, bulan 6 Jadi memang generasi pertama, keluaran pertama Beat quality-nya bagus sekali loh ini Dan yang paling bikin cakep adalah Rangka atau chassisnya yang warna biru menyala banget Ini yang bikin berbeda dari segmen 250cc motor lain Eh udah nonton yang CFMoto belum? Itu chassisnya kan belang Putih sama hitam Ini semua biru Keblik untuk bagian depan juga masih bagus Gak ada getas Gak ada soket yang udah rapuh gitu ya Jadi semuanya masih cakep sekali Kayaknya udah nanggung juga ya Kalau misalnya kita gak cabut box filternya Untuk lihat bagian turtle body Oke kita panggil aja ya Mas Mimin Bongkar Ya ini udah dibongkar Box filternya Baru kelihatan turtle body-nya Masih kinis-kinis Masih kinclong Masih oke Masih cakep Ininya juga patent banget Jadi memang build quality-nya Yamaha MT25 ini ciamik sekali ya Memang kalau kita bicarain spare part Spare part Yamaha untuk MT25 Untuk kelas main 250cc 2 silinder Bisa dibilang dia ini paling murah loh Kayak full set blok atasnya Ini koreksi ya kalau misalnya salah ya Karena gue baru searching di marketplace Itu kalau yang Ori Yamaha punya Indonesia Itu di kisaran 1,3 sampai 1,7 juta Nah kalau yang brand sebelah Si Kawasaki Bloknya tuh bakalan parah banget Harganya bisa 3 sampai 4 kali lipat Bahkan tadi gue cek Ada yang sampai jual 6,8 juta Ya untuk harga Gak nyampe 2 juta Pakai 7 tahun 27 ribu kilo masih mulus kayak gini ya Bagus dong berarti Pas tadi lagi bongkar semua Udah ditelanjangin Gue foto gue kirim Ke temen gue yang punya motor Terus tiba-tiba dia bilang Dijual aja deh motornya gitu loh Wah gue bingung Lu mau kasih pinjemin gue buat dibongkar Kok tiba-tiba Suruh bantuin jual gitu loh Dan ternyata memang ya Dia punya 2 unit R25 sama MT25 Nah MT25 ini udah di full standarin Minta dibongkarin Dan ternyata Dia tadi minta suruh jualin Gue juga udah cek sih Harganya di e-commerce yang jualan motor second Harga MT25 untuk tahun 2015 Itu di kisaran 31 sampai 33 juta Nah Temen gue nih Dia mau jual di 30 juta Ini gue jadi jualan motor juga nih di video ini Jadi kalau temen-temen Ada yang mau Yamaha MT25 2015 Kilometer baru 27 ribu Full standar Semuanya Bodi masih kinyis-kinis Mesin juga masih bagus Karet-karet Cabling semua Udah kita bongkar Kita cek juga bagus sekali Gak ada yang getas Gak ada yang robek Ataupun kayak retak pecah tuh gak ada Jadi ya Menurut gue sih Worth banget ya Karena harga barunya ini Ada di kisaran 57 jutaan Kalau misalnya kita mendang-mendingin Untuk harga second MT25 Yang kisaran 30an juta tadi Daripada beli motor baru yang sos 50 cc Harganya sekarang juga Udah lumayan kan Di kisaran 30an Bahkan Matic juga ada yang mau kena 40 Ya Enakan ngambil ini kali ya sebenernya Kali enggak Tau Dalemannya masih mulus kayak begini So Kalau misalnya Temen-temen mau Bisa komen Di video ini Nanti gue kasih kontak temen gue langsung Atau mungkin Gue minta temen gue kontak Lu aja langsung kali ya Di komen ya Dima kasih telah menonton ní Kalau disini Sampai jumpa Sampai jumpa Dima kasih telah menonton Tampak